Kemeriahan peringatan Hood RI ke-77 masih terus bergema di desa Gemeksekti, Kejamatan Kebumen. Jalan sehat yang dikemas dengan kegiatan karnaval ini diikuti oleh ribuan warga desa setempat. Para peserta antusias mengguti karnaval dengan membuat berbagai macam replika seperti tank, rahu, helikopter, dan pos kamling. Selain itu warga peserta juga berkostum ala tokoh-tokoh kepahlawanan, beragam profesi, serta penampilan kesenian tradisional kuda lumping. Bahkan yang paling menarik perhatian ada peserta yang membuat ogo-ogo berbentuk gatut kaca setinggi 3 meter. Tidak hanya itu banyak peserta yang menampilkan batik hasil karya mereka. Karnaval yang juga jalan sehat ini dilepas oleh Kepala Desa Gemeksekti, Suramin, dengan mengambil setar di Dukung Tanuraktan dan Tunis di Balai Desa dengan menempu jarak sekitar 4 kilometer. Kepala Desa Gemeksekti menyampaikan peserta karnaval diikuti oleh 27 dari 29 RT di wilayahnya. Penampilan para peserta dinilai oleh Dewan Juri dan Forkopim Cam berdasarkan keunikan dan kreatifitasnya yang akan diambil juara 1, 2, dan 3 dan berhak mendapatkan hadiah berupa uang pembinaan dan piala. Sementara untuk jalan sehatnya, panitia menyediakan peluang hadiah menarik seperti sepeda, mesin cuci, dan televisi. Suramin berharap melalui kegiatan ini dapat untuk mempromosikan potensi desa yang ada, khususnya batik, sebagai ikon Desa Gemeksekti, sehingga ke depan diharapkan batik Desa Gemeksekti akan lebih dikenal. Selain itu juga diharapkan warga semakin kompak dan keguyup rukunan warga semakin tercipta, serta sinergitas pemerintah dan desa serta warga semakin terjaga. Harapan kami dengan adanya kegiatan ini akan menambah kekompakan, keguyupan, tali sirat rohmi antara ente yang lain dengan ente yang lain, sehingga akan terjalin kekompakan, keguyupan di Desa Gemeksekti. Dari Kemomentim, Liputan Rati TV memberitakan.